Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Twitter Online Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang Sistem Perdita Saman Linear Kwadrat Sebelumnya kita sudah pernah membahas Satu persatu ini Perdita Saman Kwadrat juga Perdita Saman Linear Bagaimana cara menyelesaikannya Ada beberapa langkah ya Yang pertama kita harus juga menggambah Kita menggambar grafik kursus kuadrat dulu Kemudian kita gambar grafik liniernya Setelah itu kita uji titik ya Uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian Kemudian arsir yang bukan daerah Ingat yang diarsir yang bukan daerah Kemudian daerah penyelesaian adalah daerah yang tidak ada arsiran sama sekali Ya kita langsung saja ke contoh ya Yang lebih jelas Perhatikan contoh ini Sudah ada dua perdita saman ya Yang pertama kwadrat yang kedua linier Langkah pertama yaitu apa? Menggambar ya Gambar Kurva Y sama dengan X kwadrat Min 6X plus 8 Masih ingat cara menggambar Saya alih dua buah bilangan Kalau dikali ketemunya 8 Kalau di jumlah ketemunya Negatif 6 Siapa dia? Negatif 2 dan negatif 4 ya Dikali 8 Di jumlah Negatif 6 Lanjut Dari sini diperoleh apa? X min 2 sama dengan 0 Atau X sama dengan 2 Di sini apa? X min 4 sama dengan 0 Atau X sama dengan 4 Jadi titik potongnya yang mana? 2,4? Bukan 4,2? Bukan juga Ingat Titik potong harus X sama Y ya Berarti 2,0 dan 4,0 Titik potongnya 2,0 dan 4,0 Berikutnya apa lagi? Mencari titik potong terhadap sumbu Y Titik potong Terhadap sumbu Y Apa syaratnya? X sama dengan 0 Ini mudah Tinggal ganti X nya dengan 0 saja Diperoleh apa? Ini jadi 0 kwadrat Min 6 kali 0 Plus 8 0,0 8 ya Nah Y nya sedang tambah 8 X nya 0 Jadi titik potongnya adalah 0,8 Ingat X dulu 0,8 Kita gambarkan di sini ya 2,0 2,0 Sekitar sini 4,0 di sini Kemudian 0,8 Ini 0 di sini 8 ke atas ya 1,2,3,4,5,6,7,8 Sini Kemudian apa lagi? Mencari titik Balik Titik balik Apa rumusnya ya? X sama dengan Negatif B per 2A B nya siapa? B nya siapa? Ini B ya A nya 1 B nya min 6 C nya 8 Berarti bagaimana ini? Min Min lagi ini ya 6 Ber 2 kali A A nya 1 Min Min berarti positif 6 bagi 2 3 X nya ketemu 3 ya Lalu mencari apa? Y Karena titik itu selalu pasangan X sama Y ya Untuk mencari Y Bisa pakai rumus Min D per 4A Bisa juga Kita substitusi langsung ke sini Ya Saya lebih senang ya Substitusi ke sini Sehingga dia perlu apa ini? 3 kuadrat Min 6 kali 3 Tambah 8 9 kurangi 18 Negatif 9 Tambah 8 Negatif 1 Jadi Titik baliknya adalah Ingat pasangan X dulu ya 3, Negatif 1 3 di sini Negatif 1 di sini Ketemukan Nah Terus ini ya Kita hubungkan ini Titik-titik ini Ya Seperti itu Lalu apa lagi Pak? Yang ini belum digambar ya Gambar garis ya Gambar garis Y sama dengan 5 min X Cari titik potong terhadap Sumbu X sama sumbu Y Saya lebih suka pakai kotak-kotak semacam ini ya Nah Ini X ini Y Kalau pertama titik potong terhadap sumbu X Y nya 0 Kalau Y nya 0 Maka X nya harus berapa? 5 ya? Ya Yang kedua Titik potong terhadap sumbu Y X nya 0 Kalau X nya 0 Berarti Y sama dengan 5 Berarti titik potong terhadap sumbu X 5,0 Di sini Titik potong terhadap sumbu Y 0,5 Di sini ya Kita hubungkan dengan sebuah garis Kenapa garisnya putus-putus? Sedangkan ini Tidak putus-putus Ya Pintar Karena tandanya ya Kalau pakai sama dengan Garisnya solid ini ya Kalau tidak pakai sama dengan Harus pakai Garis putus-putus Semacam ini Berikutnya apa? Uji titik ya Uji titik Ini masih nyandak ya Kita hapus dulu yang ini ya Uji titik Kita ambil titik yang paling mudah Maksudnya titik apa? 0,0 Ya betul ya Kita ambil titik 0,0 0,0 saja Kita uji ke Masing-masing kurva ini Yang pertama kurva kuadrat dulu deh ya Y Lebih dari Sama dengan X kuadrat Min 6X plus 8 Kita ganti Y-nya dengan 0 ini X-nya juga dengan 0 Diperoleh apa ini? Ini 0 Ini 0 kuadrat Min 6,0 Plus 8 Diperoleh 0 Lebih dari 8 kan? Benar atau salah? 0 lebih dari 8 Salah ya Ini salah nih Kalau salah Berarti daerah yang di 0 ini Bukan Daerah penyelesaian sih Kurva Kuadrat ini Daerahnya di mana? Berarti yang di dalam sini ya 0 mewakili di luar Di luar kurva Yang ini di dalam Yang diarsir ingat yang mana? Yang Bukan penyelesaian ya Berarti yang diarsirnya ke arah 0 Ini diarsir semua nih Luar ini Diarsir Itu ya Karena bukan daerah penyelesaian Semua Pokoknya di luar ini diarsir Seperti itu Selanjutnya Bagaimana posisi Titik 0,0 Ternyata kurva satunya lagi Ini ya Yang kedua Ada Kurva Y Kurang dari 5 min X Coba kita ganti Y nya dengan 0 0 5 Ini 0 ya 0 kurang dari 5 Benar atau salah? Benar ya Oke Kalau benar berarti Daerah penyelesaiannya Yang ke 0,0 ini ya Yang bukan adalah Ya ini perhatikan Dari sini patokannya Daerahnya yang ke bawah sini Daerahnya Yang ke atas yang buka Nah seperti itu Ingat yang diarsir yang bukan daerah Ya Jadi yang diarsirnya ke arah Yang beradawan dengan 0,0 Sana Diarsir Iya Ini alasan kenapa saya Yang diarsir yang bukan daerah Biar daerahnya kelihatan Besih ini Daerahnya yang mana pak? Yang tidak ada Daerahnya sama sekali Daerah sini Inilah daerah Penyelesaian Seperti itu ya Coba kalau tadi yang diarsir adalah Yang daerah penyelesaian Maka akan numpuk-numpuk Di sini ya Seperti itu Bisa dipahami ya Contoh yang pertama ini Oke Kita lanjut Contoh yang Kedua Ya perhatikan ada contoh ya Gambar daerah penyelesaian Dari sistem perjelasan ini Ini linear Yang ini Kuadrat Langkahnya sama seperti tadi Kita gambar Fungsinya dulu ya Saya akan gambarnya kuadrat dulu Gambar Y sama dengan Negatif X kuadrat Plus 4 X Min 3 Hati-hati A nya negatif ini ya Langkah pertama Apa ya? Bentar titik potong Titik potong terhadap Sumbu X ya Apa syaratnya? Y sama dengan 0 Berarti ini menjadi Min X kuadrat Plus 4 X Min 3 Sama dengan 0 Untuk memudahkan Pemfaktoran Kita kalikan dengan Negatif semua Ini menjadi X kuadrat Min 4 X Plus 3 Sama dengan 0 ya Faktorkan Masing-masing caranya Cari dua buah bilangan Kalau dikalikan Ketemunya 3 ya Cari jumlah Ketemunya negatif 4 Siapa dia? Negatif 1 dan negatif 3 ya Nah seperti itu Ini karena sudah terbiasa mudah ya Ketemunya apa ini? X sama dengan 1 Ini ketemunya X sama dengan 3 Jadi titik potongnya adalah Ingat X dulu 1,0 Dan 3,0 Selanjutnya Mencari titik potong Terhadap sumbu Y Titik potong Terhadap Sumbu Y Apa syaratnya? X-nya 0 Ini mudah ya Y sama dengan Min 0 kuadrat Tambah 4 kali 0 Kurangnya 3 Berapa ini? Ya negatif 3 ya Berarti titik potongnya adalah Ingat X dulu 0,3 Kita tuliskan dulu dalam Diagram cartesius 1,0 Sini ya Terus Berapa ini? 3,0 Sini Berikutnya 0,3 1,2,3 Bawa ya Negatif ya Sini Berikutnya mencari titik Balik Atau titik puncak ya Titik balik Apa? Rumusnya? X sama dengan Min B Per 2 A Siapa B? B-nya mana? Oh ini B-nya 4 ya 4 Per 2 A-nya Negatif 1 Negatif 1 Berarti Min 4 Dibagi Min 2 2 ya Positif ini Mencari Mencari Y-nya bagaimana? Substitusi saja Ini menjadi Min 2 Kuadrat Plus 4 kali 2 Kurangnya 3 Hati-hati ini Ini bukan Min 2 Kuadrat ya Pak 2 kuadrat kan dulu Baru di Min K 2 kuadrat berapa? 4 Di Min K Berarti Negatif 4 4 kali 2 8 Kurangnya 3 Yang ketiga 4 Tambah 8 4 4 kurangnya 3 1 Berarti titik baliknya adalah 2,1 Mana? Ini 2 ya 1 kira-kira disinilah Kira-kira saja ini Ya Kemudian dihubungkan dengan kurva Ya Ya Seperti itu kurvanya Ini baru yang Kuadrat Sekarang kita cari yang Linearnya Yang kedua Gambar Garis ini ya 2X Min 3Y Sama dengan 12 Kalau garis Pakai sama dengan Berikutnya Mencari titik potong Teratap sumbu X Dan sumbu Y Pakai Biasa kotak-kotak ini ya Iya Ini X Ini Y Kolom pertama Adalah titik potong Teratap sumbu X Berarti Y nya 0 Kalau Y nya 0 Berarti 2X sama dengan 12 Artinya X sama dengan 6 ya Yang kedua Titik potong teratap sumbu Y Berarti X nya yang 0 Kalau X nya 0 Ini hilang ya Berarti tinggal Min 3Y Sama dengan 12 Y sama dengan Negatif 4 ya Dibagi negatif 3 semua Jadi titik potongnya 6,0 0, min 4 6,0 mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sini ya Ini 6,0 0,4 1, 2, 3, 4 Sini Ini Sini Hubungkan ya Dengan sebuah Garis lurus Seperti ini ya Ini adalah Gambar garisnya dulu Setelah itu Kita uji titik Untuk mencari Darah penyelesaian Saya uji titiknya Disini aja Uji titik Berarti yang atas ini ya Uji titik Saya pakai titik 0,0 Biasa ya Kita ujikan ke Ini fungsi kuadra dulu X nya ganti 0 Y nya ganti 0 Perhatikan ini Saya langsung ganti disini Yang pertama ya 0 kurang dari Perhatikan Y nya ganti 0 X nya ganti 0 Min 0 kuadrat Plus 4 kali 0 Min 3 Ini ketemunya 0 Ini 0 0 Min 3 Perhatikan ini Apakah 0 Kurang dari Negatif 3 Salah ya 0 itu harusnya Lebih besar Ini berarti salah Fokusnya pada Kurva ini ya Kalau salah Berarti ini bukan Daerah penyelesaian Yang daerah Sepihak dengan 0 Bukan daerah penyelesaian Daerahnya dimana Di dalam Marsirnya yang bukan Jadi narsirnya ke sana Yang sepihak dengan 0,0 Terus Itu ya Daerahnya yang di dalam Berikutnya Uji titik untuk Garis ini ya Halo garis bagaimana Pak Garisnya adalah 2X Min 3Y Lebih dari 12 Saya taruh disini aja X nya kita ganti dengan 0 2 kali 0 Min 3 kali 0 Lebih dari Sama dengan 12 Ini 0 Ini 0 0 lebih dari Sama dengan 12 Benar apa salah? Salah lagi ya Salah Berarti daerah penyelesaiannya Ini perhatian garis ini Yang di bawah ini Yang di arah 0,0 bukan daerah Karena salah ya Tapi ingat Yang diarsir ya Salah Yang bukan daerah Berarti arsirnya ke atas Ya Semacam ini ya Lalu daerah penyelesaiannya yang mana Pak? Yang tidak punya arsiran Mana? Ini ya Nah Ini terus bawah sana Ini adalah daerah Penyelesaiannya Bisa dibahami ya Dua contoh ini ya Ya Saya kira cukup ya Untuk Sistem Pertidak samaan dinian kuadrat Berikutnya kita akan bahas yang Sistem Pertidak samaan Kuadrat Kuadrat Tapi nanti ya Video berikutnya Saya kira Untuk kali ini cukup Semoga bisa dibahami Saya Heri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh